jadi gue bawa sedikit memodifikasi ini bagian filter udara dari yama fiction go jadi bentar ini gue buka nah ini jadi filter udara aslinya kardusnya gue copot-copotin semua kalau udah lebih jelek juga jadi isinya nanti gue ganti pakai busa nih busa Oh kan ini plonya lebih bagus daripada sih kardus-kardusnya si filter yang ori jadi ini gue ganti pakai ini Hai selain ngasih flow yang lebih bagus juga ngasih perlindungan yang lebih bagus daripada filter esing yang pakai juga stainless yang lubangnya gede-gede jadi lebih aman pakai yang ini bisa nih kalian bisa cari di tukang jok atau di pasar banyak lah busa-busa yang tipis begini nah terus dicopot dari pasangan ke sini disesuaiin nama ukurang sama filter udara kalian jadi daripada open filter karena kalau open filter tuh sangat nggak baik buat motor harian kecuali kalian rajin bongkar buat bersihin sih total body gitu jadi mending kita custom filter udara orinya dibikin pakai busa begini jadi kalau motor tinggal ganti kalau nggak diganti ini bisa dicuci juga dibersihin nanti bisa bersih lagi dia punya flow flow yang lebih bagus dibanding filter standar tapi dia juga punya perlindungan yang bagus juga dari partikel-partikel kecil nah oke sekarang gua mau bongkar terus mau gua pasang di fixin blue oh ya jadi setelah semua bodi bodinya terlepas sekarang tinggal kita copot-copotin dulu yang area full pump dulu oke ini dari soket-soket full pump kita copotin semuanya oke bentar hmm hmm oke udah dicopot dari soket full pump, sekarang tinggal buka si tanky setelah si tanky terlepas ini tinggal buka box filternya jadi kalau box filter Yamaha kalau mau ganti filter itu harus buka si tanky jadi ini tinggal buka sih tabung box filternya, ini kemarin tak copot pas gue custom si ini nah beginilah kondisi daleman si fixen ku ini dalemannya begini gue pakai velocity velocity tapi bikinan sendiri ini dari pipa paralon untuk throttle body pakai throttle body fufi yang 32mm power fufi untuk coil, pakai coil ktc ini segini aja udah lumayan buat nambah performa di RPM tingginya buat ditarikan atasnya udah lumayan banget bisa ngebantu banget di fixen kalian yang powernya udah mulai drop oke sekarang tinggal pasang sih filter udah gue custom aku balik nah tinggal tutup lagi udah beres kita tutup kita tutup udah beres udah ke pasang dan tinggal gue pasang lagi oke nanti kalau udah dipasang nanti gue bakalan check sound aja buat suaranya kayak gimana kalau udah pakai filter yang di custom oke sekarang gue mau rake dulu semuanya terpasang ya jadi tinggal check sound aja apakah ada perubahan suara atau sama aja suaranya ya ternyata suaranya masih sama filter standar ya jadi gak ada suara mouse-mouse-mouse gitu disininya jadi suaranya masih tetap sama kayak penggunaan filter standar jadi gak ada ini gak ada perubahan suara tapi yang jelas dari flow nya juga bakalan lebih bagus ketimbang filter standar yang masih pakai kardus oke sekian video dari gue sampai jumpa dan sampai jumpa di video selanjutnya 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 di video selanjutnya